Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri duniawadzim wa sholaitu wa sallam wa ala surafil anbiya wa al-mursalin wa ala alihi wa sahabih ajma'in amma ba'aduh para pengirsa yang berbahagia yang sama-sama dimulikan Allah Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan yang kelima atau keempat eh ke enam sekarang bulan puasa yang keenam ya Alhamdulillah semoga kita semuanya sehat kuat beribadah jangan lupa jangan sibuk dengan live ya mohon maaf saya selama bulan Ramadan saya pengennya gak ngelaf nanti gak ngaji ngaji kalau orang ngelaf ya melayani orang ya nah gitu beri saya kemudian yang kedua tentang pokok dimahnya adalah tentang terawih ya terawih itu adalah kecilkan diri sini di ini tutumik ini ini di lah baik menurut saya itu di dalam sholat terawih itu banyak bertanya Ustaz aslinya berapa sih jumlah sholat terawih sholat terawih itu ada yang mengatakan 20 23 dengan witirnya ada yang mengatakan 8 dan 11 dengan witirnya nah yang benar-benar yang mana sama-sama benar 20 benar 8 benar yang salah siapa yang gak sholat terawih itu yang salah yang sibuk-sibuk-sibuk mikir orang ternyata dia tidak sholat terawih dan boleh diketahui bahwa sholat terawih yang mengatakan 20 itu adalah riwayat dari Umar bin Khattab r.a sedangkan yang 8 itu adalah dari Siti Aisyah bahwa di dalam sholat terawih itu di zaman Rasulullah itu memang tidak dilaksanakan secara berjamaah sholat terawih itu dilaksanakan secara berjamaah pada zamannya Umar bin Khattab r.a setelah ditinggal Rasulullah barang lebih 2-3 tahun karena setelah Rasulullah diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar menjabat holifah 2 tahun setelah itu diganti oleh Umar bin Khattab nah ketika dilaksanakan sholat terawih berjamaah itu adalah ketika itu Umar melihat para sahabat sholat berjamaah secara berbisa-bisa di masjid akhirnya Umar mengatakan langkah baiknya kalau sholat terawih ini dilaksanakan secara berjamaah dan ada yang merotes Umar apakah engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau ini adalah terbuatan bid'ah Umar mengatakan iya ini memang bid'ah tapi ini adalah bid'ah yang paling baik dengan bahasa Arabnya nikmatul bid'ah nah itu katanya Umar bin Khattab kemudian Rasulullah itu memang pernah terawih di masjid, pernah setelah terawihnya di rumah karena ketika itu Rasulullah itu sholat terawih di masjid akhirnya sahabat berlomba-lomba ingin ikuti Rasulullah setelah ketika Rasulullah sholat terawih di rumah ditanya oleh sahabatnya Rasulullah kenapa kau sholat terawih di masjid dan kadang kamu di rumah saya khawatir sholat terawih ini dianggap wajib oleh kalian semua ini tentang sholat terawih baik mirsa ya, sekarang kita unboxing sarung ini banyak bertanya tentang sarung Atlas Infinity seperti ini di shd sarung Surabaya ini ada sarung Atlas Infinity baru datang kami hanya ke bagian sepuluh yang cepat ya yang dapat dari gudangnya ini ada sepuluh ya ini ini Atlas Infinity ya Atlas Infinity seperti ini ya ini bahannya apa di ini bahannya bahan rayon ya bahannya bahan rayon dan jaguar tipe jaguar Infinity tapi Infinity ya seperti ini Atlas ya seperti ini ini songketnya songket ya tadi ketahui ya Infinity dan ini harganya kurang lebih ini harganya 200an kurang lebih harganya 200an ya kemudian ini lagi motif yang lain ini ada 10 ya tapi dalam proses di foto di dalam ya seperti ini ya ini yang warna putih biar kelihatan semua nah ini kalau dipakai nah ini Atlas Infinity ya bagus terbaik ya kita lanjut yang warna hijau aduh ini warna hijaunya ini hijau hijau apa ini tua muda di mantep ya Atlas Infinity ya harga apa sih adik karena ini di tiktok harga pasnya di tiktok shadi biar orang gak usah tanya-tanya eh harga pasnya eh jawab harga pasnya di shadi sarung jangan cerita yang lain 180 ini harga pasnya di channel shadi sarung surabaya atau di tiktok shadi sarung surabaya harganya 180 ada 10 page ya secepatnya yang cepat dia yang dapat yang tanya-tanya Infinity ya tetap ya baik Mirsa ya kita cucikan aja kita lanjut ke ini yang ditunggu-tunggu ya ini ada namanya Atlas Super Premium yang paling mahal berapa itu yang maksudnya paling tinggi tingkatannya kita lanjutkan jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh